jadi 50 watt murni cahayanya lumayan terang ini sudah anti hujan anti panas jadi sudah aman terhadap hujan dan panas pemasangan oke teman-teman semuanya balik lagi di review lampu led bersama bang lighting dan di video kali ini kita bakal nge-review dan ngecek sebuah lampu sorot led bakal seperti apa tampilannya ikutin terus untuk video kita kali ini buat teman-teman yang baru aja nonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifin tombol notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi-informasi terbaru dari dunia lighting oke langsung aja kita akan coba cek review dan tes sebuah lampu sorot led ini jenis lampu sorot led model tipis nah kalau teman-teman lihat nih ya packagingnya tipis banget dia model daya 50 watt kita lihat aja untuk packagingnya polosan ya ini bisa kita buka dan di bagian dalam nah lihat nih bagian dalamnya ini tipis banget ya model-model slim begini lagi banyak digemarin karena pemasangannya itu lebih gampang dengan dimensi yang gak terlalu besar kemudian beratnya juga gak terlalu berat lampu ini bisa jadi pilihan buat teman-teman untuk membutuhkan yang membutuhkan cahaya penerangan yang lumayan terang super bright ya ini adalah jenis lampu sorot led di daya 50 watt dengan indeks proteksinya IP66 IP66 ini merupakan indeks proteksi yang aman terhadap hujan dan juga panas anti hujan rainproof ya ini jadi bisa kehujanan modelnya juga lumayan slim banget nah ini bodinya ya bodi putih jadi agak-agak lebih elegan ya bagian belakangnya ini model ramping jadi gak model press jadi gak ada baut untuk pemasangannya ya produk juga berjaminan garansi oke penggunaan lampu ini ini biasa untuk lampu-lampu luar ruangan dengan penggunaan listrik AC 220 volt disini ada penggunaan 3 kabel 3 kabel ini untuk mode ground untuk yang warna kuning kemudian biru dan juga coklat ini yang akan kita sambungkan ke kelistrikan lokal kalau teman-teman cuma pakai 2 kabel di colokannya sambungin di 2 ini aja ya ini warna biru dan warna coklat untuk warna kuning ini gak usah dipakai kecuali teman-teman mau penggunaan 3 kabel untuk mode groundnya ini yang warna kuning oke ini tersedia cahaya warna kuning atau warna warm di 3000 kelvin cahayanya super bright ya kalau untuk dimensi kita lihat dimensinya dulu ya dimensi lampu lumayan slim dia ada di bagian ukurannya di kita lihat disini 20,5 cm untuk panjangnya mungkin lebarnya di 16 cm kemudian di ketebalannya itu di 3 cm jadi lumayan tebal di bagian belakang ini ada bagian kisi-kisi sirip ya ini untuk pembuangan panas dari lampu di bagian bawah ini udah penggunaan kabelnya ini sudah anti hujan kita langsung coba cek aja untuk tampilan dari cahaya lampu sorot ini kita akan coba disini saya menggunakan tester meter untuk melakukan pengetesan ini yang disambungin adalah di warna coklat dan warna biru kabel ini aja ya nanti tinggal disolatip pakai kabel colokan bisa ya kemudian kita bakal cek untuk cahayanya wah tunggu 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 agak lepas oke cahayanya super bright oke kita lihat disini cahayanya aduh lepas oke nah ini cahaya warna kuning untuk angle degree nya juga lumayan lebar disini sampai dengan 120 derajat angle degree cahaya warna warm dia anti flicker jadi cahayanya gak nge flick ya lumayan oke kemudian kalau teman teman lihat disini untuk daya yang dipakai kita voltase di toko ini di 214 volt daya yang dihasilkan 47,2 watt kalau seandainya daya tegangannya itu murni di 220 maka fungsi dayanya ini menjadi 50 watt murni oke tunggu tunggu cahayanya lumayan terang pak ini udah anti hujan anti panas jadi udah aman terhadap hujan dan panas pemasangan angle degree nya juga bisa teman teman atur jadi ini ada angle degree yang bisa diatur ya saya matiin dulu ini teman teman bisa baut di bagian sini kita bisa atur gerakannya untuk kanan dan kiri kalau mau di fix color fix penempatan ini tinggal dibaut di kanan dan kiri dia akan fix dan ini bisa diatur untuk bagian angle degree atas bawahnya ini dengan mengendorkan bagian kunci disini oke produk berjaminan garansi 1 tahun full part ya jadi untuk cahaya lumayan terang model lumayan slim tipis gak terlalu besar pemasangannya juga gampang angle degree bisa diatur ya bodinya juga lumayan capik ya dengan bodi warna putih oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton